Intro Inilah 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Usai diperiksa terkait dugaan korupsi di lingkungan PT Perkebunan Nusantara PTPN 13 Rabu Sore 3 Maret 2021 Dari 5 tersangka, 2 diantaranya adalah karyawan PTPN 13 Sementara 3 lainnya pekerja proyek penanaman kelapa sawit dikebun dengan luasan 1.150 hektare Milik PTPN 13 di Kabupaten Sanggau Penetapan kelimanya yang masing-masing berinisial SJ, FH, HL, AB, dan NS sebagai tersangka Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Yang menemukan kerugian negara 854 juta rupiah dari pagu anggaran 1,4 miliar rupiah Tahun anggaran 2014 Kembali hari ini para penyidik dari bidang-bidang khusus Setelah melakukan serakaian penyidikan Dan sesuai dengan hasil penyidikan Yang telah menemukan 2 alat bukti yang cukup Sehingga mentahkan antara 5 orang tersangka ini menjadi tersangka Dan hari ini untuk 20 hari ke depan akan dilakukan penahanan penahanan di rutan Ini adalah perkara korupsi pada pekerjaan penanaman kelapa sawit Di kebun inti pembayan Kabupaten Sanggau Pada PT Perkebunan Nusantara 13, Kalimantan Barat Kajati Kalbar juga menegaskan penetapan kelima tersangka Adalah sebagai bentuk komitmennya Untuk tidak memberi ampun kepada koruptor Di Kapi Beriawan, Ruway TV, Mewartakan